Halo semuanya, welcome to my vlog Jadi di video kali ini kembali bersama aku Vianya kali sekarang aku akan mereview Satu restoran yang lagi kece abis Dan ini tuh konsep-konsep ini ya Jadi aku lagi ada di Ziba Ziba ini lokasinya adalah di Gading Sertok Nah aku penasaran banget pengen liat dalemnya Konsepnya kayak gimana, jadi kalian ikuti aku terus ya Dan ini adalah lantai satunya Lantai satunya itu bener-bener artistik banget ya guys Dan yang paling aku suka adalah tangganya Karena ini glow in the dark dan instagram able Jadi buat temen-temen yang pengen foto disini Boleh banget nih guys Aku udah sampai di lantai dunia Dan aku suka banget sama konsepnya Karena ini tuh konsepnya kayak india-india gitu Seru banget, dia lucu banget Ini instagram able Jadi kalau kalian pengen foto-foto nih Buat bareng-bareng sama temen-temen yang lain Buat ada acara, ini cocok banget Dan sekarang aku mau pesen makanan dulu Nanti aku review makanan ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah guys, ini udah sampai makanannya dan aku merasakan banget buat cobain So, yang pertama akan aku coba adalah grilled chicken with peri-peri Nah, jadi disini ada 2 buah guys, aku penasaran banget sih Makanan pertama aja udah ngebuat aku suka banget Disini dagingnya itu empuk banget ya guys Dia di-grill gitu Dan rasanya menurut aku ini enak Bumbunya pas banget meresap semuanya ke dagingnya Approved So, menu kedua yang akan aku cobain adalah grilled chicken peri-peri Disini ada ubi dan ada chicken plus ada sausnya Jadi langsung aja kita cobain Jujur guys, ini dagingnya juicy Lembut banget dan perpaduan daging sama sausnya itu meresap Jadi bener-bener enak banget Disini juga banyak juga ubinya Kalian wajib banget sih buat cobain yang ini Ini porsinya tuh bisa buat 2 orang juga karena banyak dagingnya Daging sama bumbu karinya tuh bener-bener meresap Dan ini tuh gak bikin enak sama sekali karinya Kalo kalian pengen cobain makanan India Tapi tetep masuk ke lidah Indonesia Kalian wajib banget buat makan ini Next ada hummus coriander with octopus Nah disini aku tuh punya bermacam-macam gaya makan Jadi disini ada 2 Yang pertama nanti aku akan masukin ke roti pitanya Kita bread Ini aku pengen ngaduk dulu ya guys Jadi disini tuh ada oktopusnya juga Disini ada oktopusnya juga Plus ada chili oilnya Dan ini bisa diaduk gini guys Cara makannya Nah ini untuk oktopusnya itu dia digrill ya Dan ada chili oilnya juga Jadi mari kita aduk Nah udah aku aduk ini Sekarang aku mau cobain Yang pertama ini dibuka kayak gini Tuh ya guys Langsung kita masukin Nah ini udah aku masukin Langsung aja kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Kita breadnya Ini tuh bener-bener enak Terus untuk hummusnya itu Disajikan dalam bentuk dingin Plus disini ada oktopusnya Oktopusnya itu digrill Jadi kebanyakan enaknya kayak gimana Dan ini bumbunya tuh Rempah-rempahnya kerasa Dan meresap guys Hmm Nah ini cara yang kedua aku makannya itu Dicocok Hehehe 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 Next ada taco squeeze Disini ada dressingnya juga Nah ini aku pengen cobain Jadi cara makan itu pakai tangan Dilengkapi oleh sayur-sayuran Dan juga ada tomato Dan ada fishnya Jadi langsung aja kita cobain Nah caranya kayak gini guys Disini dilengkapi oleh wrapnya ya Kita makan Hmm 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 Nah guys Untuk Pacostis ini Disini tuh ada berbagai macam sayuran Dan ada Potongan tomato Bawangnya Paprik Nah guys Untuk bumbunya disini fresh Semuanya tuh digabung Dan untuk fish filletnya Ini bener-bener lembut Dan bikin lagi Yang lain Hmm Hmm Next Aku mau cobain Grease salad Disini lengkap banget semua saladnya Karena aku pecinta salad Jadi aku suka banget makan salad ini guys Karena Aku suka banget sama raka saladnya Karena ini bener-bener fresh Bikin lagi Dan disini lengkap dari mulai sayurannya Terus juga ada tomatnya Dan Ini guys Karena dari tadi aku reviewnya makanan terus Aku sampai lupa minum guys Dan disini Aku pesan yang cinnamon orange Ini untuk jeruknya dia fresh Gak ada campuran sama sekali Dan bener-bener jeruk asli Jadi kita cobain Hmm Rasanya seder banget Ini Buat netralin semua makanan ada disini So Aku rekomen banget buat temen-temen Langsung dateng ke Ziba Karena apa? Karena disini tuh tempatnya nyaman banget Higienis Dan disini konsepnya itu oke banget Disini ada berbagai macam makanan dari internasional Pastinya dari dari Meksiko Dari Indi Kalau kalian mau kesini sama temen-temen kalian Kalian gak akan pernah bosen Karena disini ada banyak Berbagai macam makanan pilihan So Thank you so much Sampai jumpa Aku guys Bye